kayaknya video itu tuh sengaja dibuat untuk gimana ya ngecaingin atau ngeledekin orang yang memang akan dikirim video itu tadi maka kembali lagi tetap bijaksana menggunakan sosial media karena ini tuh permanen loh apa yang kalian sampaikan dan tulis di sosial media itu akan ada terus disana saat kalian menjadi seorang ibu dan tidak terasa masuk ke tahun kelima pernikahan mereka tapi ya terus kemudian keluar isu jangan-jangan pernikahan mereka ini sudah hambar Halo Saint Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti mengapa Amanda Manopo yang selalu disalahkan dan benarkah pernikahan antara Arasoloka dan Putri Ana ini sudah terasa hambar masih merupakan kelanjutan dari beredarnya video viral antara Arasoloka dan Amanda Manopo yang menggosok-nggosokkan dagunya di sebuah mobil nah ini seakan-akan semua orang itu menghujat Amanda Manopo fans-fansnya di saat itu itu diam nah sekarang mulai meredah ini fansnya mulai membela bahkan ada beberapa dari mereka itu mendem saya dan mengatakan kenapa saya menyerang Amanda Manopo yang pada kenyataannya saya tidak menyerang siapapun disini saya hanya melihat bagaimana isu ini membuat mereka akhirnya harus bagaimana nah terus kemudian ada sebuah pertanyaan yang muncul kenapa kok selalu Amanda Manopo yang disalahkan waktu dulu putus dengan Billy juga seakan-akan Amanda Manopo yang salah nah sekarang ini Arasoloka keluar dari ikatan cinta beredar video itu orang-orang ramai menghujat Amanda Manopo maksudnya kenapa sih kok kenapa sih kok gak menghujat Arasoloka gitu kenapa mereka menyerangnya lebih kok kok pelakor cewek gak bener terus ya macem-macem lah yuk kita akan lihat kenapa kok gak nyalainya Arasoloka gitu kalau Putri Anne kan gak mungkin kan oke kita akan lihat dari kartu yang pertama memang pernikahan mereka berdua ini pernikahan yang sangat berbahagia Putri Anne sempat pindah agama menikah dikarunia seorang anak dan karirnya juga menanjak dengan sangat pesat sekali dan tidak terasa masuk ke tahun kelima pernikahan mereka tapi ya terus kemudian keluar isu jangan-jangan pernikahan mereka ini sudah hambar nah kalau memang disebut hambar ya namanya orang pacaran, mesra, menikah bulan madu terus kemudian jalan 5 tahun hidup bareng, tidur bareng semuanya bareng disini ya kalau dinamakan hambar ya pasti akan terasa hambar makanan yang paling enak dimakan setiap hari juga pasti tidak akan seenak waktu pertama kali makan tapi apakah kehambaran ini adalah sebuah alasan untuk A. cerai B. selingkuh atau apapun saya rasa sih juga enggak banyak kok orang-orang yang pernikahannya juga akhirnya terasa hambar dan ini bukan hal yang istimewa ini hal yang wajar-wajar saja jika memang betul pernikahannya hambar ya mungkin yang gak wajar atau kurang wajar disini lebih karena kebersamaannya ini kurang karena Arya Saloka ini ya selama beberapa tahun sejak ikatan cinta dan pandemi tentu saja ya akhirnya mengharuskan dia ini jarang pulang lebih banyak menginap di lokasi syuting dan akhirnya jarang berjumpa yang namanya suami istri kalau jarang ketemu ini pasti akan muncul permasalahan ini terjadi enggak cuma Arya Saloka sama Putri Ana klien-klien saya yang TKW di Hong Kong, Taiwan, dan sebagainya ini 80%nya itu akhirnya bercerai dengan suami mereka apakah suaminya ini KDRT apakah suaminya ini gila main perempuan dan sebagainya mungkin tidak dan awalnya tidak tapi seiring dengan berjalannya waktu kebayang gak jarang ketemu ketemunya cuma saat tertentu saat ketemu itu kan kalau cewek pengennya itu kan curhat ya nyeritain semuanya dan kalau cewek itu kan kalau yang baik-baik kayaknya jarang diingat tapi kalau yang jelek-jelek itu pasti diingat untuk nanti ditumpahkan ke orang yang dia sayangi nah saat cerita cowoknya juga lagi capek akhirnya salah paham terus berantem jadi kalau hal seperti ini gak usah Arya Saloka dan Putriana siapapun juga pasti akan mengalami apalagi kalau mereka ini terpisah jarak dan harus LDR bener apa bener? kalau yang bener coba tulis komentar di bawah sini kalau kalian merasakan yang sama jadi wajar dong kalau mereka seperti itu dan yang tidak wajar lagi itu adalah ketemu terus sama seorang wanita yang cantik smart dan harus berperan menjadi suaminya ketemu setiap hari lebih sering ketemu dibandingkan istrinya bercanda berantem semuanya dan gak wajar kalau gak punya perasaan coba bener apa enggak? jangankan Arya Saloka saya aja pasti akan tergoyahkan imannya ini kalau seandainya loh ya Arya Saloka ini memang seperti itu dan kalau pun iya kalau iya pun diduga iya ya disini ya itu wajar karena mereka ketemu setiap hari dan malah ajaib dan aneh kalau gak muncul perasaan simpati sama sekali kan Arya Saloka juga cowok normal gitu mana-mana pun juga sukanya sama cowok juga jadi seharusnya ini sesuatu yang totally normal tapi kembali lagi hambar itu ada terus perasaan juga itu ada tapi gak terus mengharuskan yang mereka ini pisah ada permasalahan terus kemudian akhirnya menikah dengan Amanda Manopo nah ini kan sesuatu yang difikirkan difantasikan oleh ibu-ibu atau emak-emak yang juga kebanyakan nonton sinetron ya sinetron seperti itu tuh kan karena durasinya pendek harus bergantian dengan acara yang lainnya maka semua adegannya dibuat dramatis makanya kan kenapa kok elo ini drama banget karena itu tadi selalu menyingkat sesuatu dan mensimplifikasi padahal keadaan itu gak sesimpel itu maka stop untuk menuduh apapun karena kondisinya tidak sesimpel itu tadi siapapun mau menuduh Amanda Manopo Arya Saloka menuduh Arya Saloka juga salah apalagi ya Putri Ana disini maka ingat tidak gara-gara itu semua terus ini semua akan berakhir seperti itu ini kan bukan cancel culture kayak kalian di sosial media kalau boleh saya bilang dan komentar saya bukan pakar telematika ya tapi kalau saya lihat dari video ini kayaknya video itu tuh sengaja dibuat untuk gimana ya ngecaingin atau ngeledekin orang yang memang akan dikirim video itu tadi misalkan nih saya juga pernah nih saya sama temen saya cowok terus kemudian eh sama siapa eh ternyata lu pacaran ya lu ternyata gay ya homoseksual ya terus saya bercanda untuk kayak sayang-sayangan sama dia saya kirim ke orang itu tadi ini kalau saya pikir mungkin saja video itu peruntukannya seperti itu tadi tapi karena ini yang melakukan adalah Arya Saloka dan Amanda Manopo terus tersebar di saat seperti sekarang orang-orang pada heboh yuk kita lihat baik-baik disini apakah putri ananya disini sewat atau tidak kalau tidak artinya ya mungkin memang gak ada apa-apa disitu dan kenapa sih selalu Amanda Manopo yang disalahkan kalau menurut saya ini karena penonton setianya ini adalah emak-emak dan emak-emak ini kan paling anti tuh kalau lihat berita perselingkuhan apalagi kalau ketahuan nih wanitanya ini siapa bahkan belum perselingkuhan masih diduga atau ini gak terbukti tapi terlihat bisa di asosiasikan kesana langsung semua emak-emak itu langsung wah ngatain yang kebun binatang keluar semua padahal coba kalau ternyata itu adalah anak kalian gimana kalau itu ternyata kalian dan gak ada maksud sama sekali bagaimana ya walaupun akhirnya banyak juga yang membela Amanda Manopo disini tapi saya gak ngomongin yang membela ya karena yang membela pun ini juga kadang absurd dan kadang masuk akal misalkan membelanya itu bilang ya kita kan gak pernah tahu siapa tahu Arya Saloka sama bininya udah ada masalah makanya akhirnya doyan sama Amanda Manopo kan gak apa-apa juga atau misalkan tahu mereka juga di sinetron kan cocok kenapa di dunia nyata gak cocok itu lebih sengklek lagi kalau saya kira tapi maksudnya adalah menuduh langsung tanpa ada sebuah penjelasan disini saya pikir ini juga gak bijaksana maka saya akan katakan bahwa kenapa Amanda Manopo yang salah kenapa gak nyalain Arya Saloka loh itu kan dagu dan jengotnya dia yang digosok-gosokin ke tangannya Amanda Manopo ini adalah karena penonton dari ikatan cinta adalah emak-emak yang sama perempuannya dan mereka memposisikan dirinya itu mungkin seperti putri anak karena udah memiliki anak atau jangan-jangan emak-emak ini ngerasa cemburu karena mas Aldebaran ini di dalam sinetron dan di luar sinetron ini dimiliki oleh Amanda Manopo jangan-jangan seperti itu Ayo nah kalau saya sudah bilang seperti itu menurut kalian seperti apa coba tulis sambil saya lihatkan kartu berikutnya padahal kita sama-sama tahu bahwa kalaupun ternyata ada potensi hubungan seperti itu tetap yang akan menentukan itu yang laki-laki loh kenapa kok seperti itu perempuan mau sengotot dan sengeyel apa ini gak akan pernah terjadi kalau laki-lakinya tidak mau juga atau laki-lakinya yang memulai loh kok seperti itu ya kita lihat kodratnya aja deh maaf nih saya ngomong sedikit dewasa tahu dong perkosaan itu seperti apa jadi agak tidak mungkin seorang wanita memperkosa seorang pria memperkosa dalam artian seperti ini adalah melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri kan gak mungkin kan perempuannya maksa melakukan kalian tahu kan tapi kalau laki-laki itu mungkin karena semuanya sebenarnya berasal di laki-lakinya lah kenapa aku gak disalahin laki-lakinya tapi malah perempuannya yang disalahin dan ya wes lah yuk kita mungkin gak usah ngomongin ini karena kalau diomongin gak akan ada endingnya gak akan ada selesainya dan bahkan kita melihat bahwa Putri Ana disini gak ribut gak ngomongin apa-apa artinya ini mungkin sudah terjadi di masa lalu dilihat dari potongan rambutnya juga seperti itu dan kalau menurut saya ini sepertinya sudah selesai dan gak ada masalah lagi lalu kenapa kalian semua mempermasalahkan sesuatu yang ada di masa lalu nah tapi apakah Putri Ana disini gak cemburu ya cemburu lah karena kan namanya juga perempuan menyayangi seorang laki-laki harapannya kan dia akan memiliki laki-laki itu hanya untuknya sendiri jangan kan seperti itu sama emak-emak yang sering ngirimin pesan-pesan mesra atau ngoda-godain itu aja harusnya cemburu tapi ya karena dia mengetahui resiko pekerjaan suaminya dia melakukan hal ini tadi tapi yuk kalau memang kasihan sama Putri Ana hentikan ini semua dan jangan dibicarakan lagi dengan menyalahkan siapapun jika memang itu terjadi ya sudah kita minta penjelasan kalau gak mau dijelaskan ya ya sudah kita cukup menilai saja apakah kalian akan membenci area seloka dan aman-aman apa itu hak kalian tapi dengan menghujat mereka terus kemudian mengatah-ngatahin mereka di sosial media hanya satu orang yang dirugikan yaitu kalian sendiri maka yuk stop menghakimi menghujat dengan kata-kata yang tidak pantas dan kalaupun mau menghakimi ya cukup untuk ya sudah mulai sekarang saya tidak follow lagi gak nonton sinetronya dan gak usah di up dan digembar-gemborkan di sosial media maka kembali lagi tetap bijaksana menggunakan sosial media karena ini tuh permanen loh apa yang kalian sampaikan dan tulis di sosial media itu akan ada terus disana saat kalian menjadi seorang ibu terus nanti tiba-tiba ternyata terunjuk jadi ketua RT jadi lurah atau tiba-tiba kalian dapat didaya terus jadi ustazah atau ustaz kalau laki-laki disini laki-laki jadi ustazah berarti harus transgender dulu kan kalau menurut saya hentikan ini semua jangan komentar sesuatu yang akan kalian sesali dan yuk kita doakan yang terbaik untuk siapapun dan ingat kalaupun mereka akhirnya memang beneran melakukan kesalahan apakah kalian juga tidak ingin memberikan kesempatan kan tau mereka sudah menghibur kalian selama ini rasanya semua kebaikan terjadi kesalahan semua orang langsung unsubscribe langsung boycott langsung hate dia apakah itu perlu coba kalian pikirkan dan jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang akan membuat kita semua malah jadi sakit jiwa karena dampak psikologis dan nanti akan dijauhi dari orang-orang di sekitar kita tapi untuk kalian semua yang curiga karena melihat foto atau video pasangan kalian bersama orang lain dan ingin menanyakan kira-kira kalian akan lanjutkan atau tidak silahkan hubungi nomor di bawah ini yuk kita akan bukakan kartunya dan saya akan tunjukkan apa yang harus kalian lakukan terhadap apapun yang terjadi di masa sekarang untuk sebuah skenario terbaik di masa depan nanti terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati